Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Kembali lagi dengan kami My Orjid Banyuwangi Di suasana siang hari yang panas Teman-teman Nah seperti yang ada di video kali ini Ini adalah lokasi Perkebunan karet teman-teman Yang biasa tempat saya nyari Flicking area dan kawanannya Sekarang kondisinya seperti ini Ini Sekedar ingin membagikan momen saja Kepada teman-teman semuanya Buat yang baru menemukan channel kami Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video dari kami Dan kita lanjut pembahasan mengenai Perkebunan karet teman-teman Nah seperti yang ada di video ya Kondisinya sudah pada ditebang teman-teman Jadi pohon karetnya yang tua-tua itu Sudah habis Karena akan digunakan sebagai Perkebunan warga ya teman-teman ya Jadi untuk lokasi habitat dari flicking area Area SP Merpati Merpati Atau dendrobium grumenatum Area iridifolia Area SP Sekarang sudah semakin berkurang teman-teman Sangat disayangkan ya Tapi Sebagai warga biasa Ya kami hanya bisa Menerima dengan keadaan yang sudah ada Karena mau protes pun Tidak punya pewenang teman-teman ya Jadi yang punya pewenang itu full dari pihak perkebunan Ya ditambah cuaca yang sangat panas di akhir-akhir bulan ini Justru menambah Apa ya istilahnya Rasa Kekecewaan ya Tapi Mau tidak mau Ya seperti yang saya bilang tadi Ini semua memang sudah Menjadi Jalan yang diambil oleh pihak perkebunan Ya Jadi kami hanya bisa menerima Dan mungkin nanti Untuk Hunting-hunting lagi Mungkin harus nyari lokasi yang baru teman-teman Ya ini ceritanya melipir teman-teman Melipir Melipir Tadi di awal video sudah jelas ya Kondisinya ditebang Padahal dulu saya kesini Pohon karetnya masih seger Masih subur Dan banyak angkir yang ada Disitu ya Sekarang kondisinya sudah kayak gini Ya Kondisi penebangan Dapet info dari warga lokal bahwa disini sudah dimulai ditebang ya Dan ini rencananya disewakan untuk Eee Peribumi ya teman-teman ya Atau warga yang mau membuka Lahan pertanian Jadi Sekarang saya kalau mau nyari king area Nyari area SP Nyari Eee Iridifolia Merpati Yang ada di pohon karet itu sudah lumayan susah teman-teman tuh Nah ini teman-teman Area SP Bancana Ini king area nya sampai kering kayak gini teman-teman Ya beginilah Kalau sudah ada efek Eee Pembukaan lahan ya Jadi angkir-angkir yang ada di pohon karet itu Gak terselamatkan Dulu saya awal-awal buat video Di perkebunan kopi Perkebunan karet ada yang komen Ya Eee Katanya Bisa merusak ekosistem lah Nanti habitat angkirnya rusak lah Padahal kalau Sekarang ini kayak gini Gimana ini teman-teman untuk menyelamatkan angkir yang ada disini sekarang nih Tuh Posisinya Ya Apalagi sekarang cuacanya panas kayak gini ya Sudah susah pastinya Tuh Tungguan Flicking area Ini flicking area bencana Merpati Ada merpati Akriopsis Teman-teman Jadi di pohon karet ini Banyak sekali ya Spesies-spesies angkir yang hidup Bulbu flavescen Bener Flicking area angulata Hoya Hoya itu juga ada Wiss Kondisinya memprihatinkan Yang kemarin sempet Komen kalau Merusak habitat Terus sudah kayak gini Ya Nih Ini malah gak bisa diambil sama sekali Dilestarikan pun ya juga susah teman-teman Kalau sudah kondisi kayak gini Karena ini Stressnya Ibaratnya Orang stress Ini stressnya sudah akut teman-teman Untuk disehatkan lagi itu Agak susah Mungkin efek pertemanya Ya pasti rontok-rontok dulu Kering semua teman-teman Kering semua teman-teman Ini lihat Flicking area bancana ini Tuh Sepanjang 1 meter isinya Flicking area bancana teman-teman Yang lain kondisinya Tuh Saya ngambil pasti lembab Sekarang bisa kering kerontang kayak gini Dua gunung itu jadi saksi ya Dua gunung Kalau saya dulu kesini Kondisinya masih hijau Sekarang sudah kering kayak gini Nah demikian Hasil dari pelusukan Kali ini teman-teman Ya Perkebunan karet Yang sudah mulai Gundul Dan untuk teman-teman Yang berminat Misalnya pesan Flicking area Agriopsis Dendrobium lineary polium Dendrobium crumenatum Atau angkrik merpati Atau area SP Itu masih bisa teman-teman Masih bisa Hanya saja Nanti seperti ini teman-teman Misalnya sudah Turun Hujan teman-teman ya Sekitar 2 atau 3 hari Kondisi angkriknya Kan sudah lumayan Berisi Nah itu nanti Kami akan cari dulu Kalau memang ada Baru kami tawarkan ke Customer Seperti itu Jadi buat teman-teman Yang sekiranya berminat Boleh Kalau mau open order dulu Misalnya Silahkan Tapi nanti Untuk angkriknya Itu nunggu Saat sudah turun hujan Supaya kondisi angkriknya Juga maksimal Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Untuk video kali ini Sampai jumpa lagi Di video kami selanjutnya Semoga teman-teman Semua selalu Dalam keadaan sehat Dimudahkan rezekinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax